Halo guys selamat datang kembali di channel ini di video ini aku akan merikas ya ini program khusus persiapan perjalanan ekspresnya Hongkai Star Rail ya sebelumnya kita berterima kasih dulu ini kepada servolkin ini ya sudah ngasih kei timestamp ini ya dan ini ya ninjibuka ya memang kalau kalian ini nonton dari awal ini memang isinya cuma pacot doang guys sama Bang perlu juga pacot pentingnya itu dimulai bagian sini nah ini ini seperti ini yang ninjibuk dibuka stem ini ini kan ada voice actor set 1 voice actor set 2 ya sekitar ini Oh you're here well I told you we'd meet again nah itu ya cuma apa ya cuma voice nya aja ya ditunjuk ditunjukkan ya terus mulai menit ini lagi sebenarnya penting disini nah disini guys di menit 16 ini ya ini mereka ngasih tahu kalau ada ketiga race utama ya di garis utama di janshow nah ini nama resnya ya vidyadara foksian dan janshow natif dunia nah ini ras vidyadara ini punya bentuk dragonhorn ini ya sama buntut nah itu ini buntutnya ya nah disini ditulis ya kalau ras ini dealer excellent healer ya ras vidyadara ini nah ini disini disebutkan ya kalau ras vidyadara itu rollnya defense defender ya defender sama healer ya nah itu ya contohnya si bailu ini ya terus ini adalah ras kedua ya nah ras kedua ini punya bentuk kayak bis dan dan yang terakhir ini ya rasyanshow natif ya ini disini diceritakan kalau janshow natif ini punya umur panjang ya dan mereka mengambil contoh ini ya General Jingyuan terus setelah ini kita langsung ke sini ya keit timestamp ini ya yang pertama ini ya nah disini guys banner pertamanya itu beraktif nih sama kayak cbt kemarinnya si sila ini ya sila beserta like on nya dan juga Jingyuan ini ya ini ada tulisannya P2 berarti ini kemungkinan ya guys ya kemungkinan jadi kayak kalau yang tadi itu sila berapa minggu gitu yang ini berapa minggu gitu jadi nggak nyampur ini ya eh satu dan P2 Oke lanjut ya guys ya timestamp yang yang kedua tapi terus terang guys untuk disini aku kurang ngerti guys ini memang kalau baru kemarin di JVT ini memang enggak ada dan kalau kalian lihat ini hadiahnya ada jenisnya juga ya ini buat up ini ini buat upgrade ini buat upgrade like on sama kayak satunya sih lupa guys ini pokoknya dua bahan buat upgrade ya ini yang aku enggak tahu Oke nanti kalau udah rilis kita baru ngerti ya terus yang berikutnya ini nah ini guys disini kita dapat total satu kali multi ya 345678 sekali multi login selama tujuh hari oke next ke kita buat timestamp berikutnya nah ini guys ini ya trailblaze level kalau di Genshin tuh air ya ini ya guys ya lewatnya dan ini kalian nggak usah khawatir ini permanen jadi kalian santai-santai aja ini semua pasti dapat ini gajahnya bukan yang di limited ya guys ya kalau yang ini ya ini dapat tiket 1 2 3 4 kali di multi ini gajahnya bukan untuk yang di limited tapi yang di standar banner oke next nah disini guys ini timestamp ini aku matiin kamera dulu ya kita coba sama-sama dulu ya guys ya soalnya aku enggak punya aku enggak pakai webcam guys ntar ya kita matiin kita coba dulu oke ini karena apa ya ini webnya ini ini enggak bisa di klik ya serius ya aku enggak tahu caranya jadi pakai scan.jr dan ini adalah web event kita coba yuk nah ini guys tampilannya seperti ini guys kalian nanti login ya ada itu di pojok series kiri sini atas ini kalian login terus kita pencet yang ini guys DIY tiket guys di sini kalian di ini maksudnya ini suruh bikin background gitu loh guys kalau kayak custom gitu loh guys Oke lagi nih ya coba selesaikan video Oke jadi kalian cuma bisa sekali ngedit terus enggak bisa di edit lagi nah ini guys kalian dapet kursi eksklusif gerbong 5041 baris 55 kursi B itu ya kalian pencet waktu ini ya kembil-kembil bagikan event oh kita barusan dapet itu guys yang sebelumnya terus ini kita dapet ini Oh ini kayak gaca gitu loh kita kembali terus kita pencet berapa lagi nah ini guys dapetnya ya kita lihat tas kita ya nah ini ini guys kalian dapetnya ini tadi yang digaca itu nah ini sekali selesaikan misinya ya guys ya aku selesaiin dulu ini ya guys ya misi-misinya ya Oke guys ini misinya udah ya udah selesai kita ambil-ambil Pak kalau yang ini susah ya guys ya yang misi jangka panjang ini yang tiga ya Oke sekarang kita warp ya ini kalian lihat di sini ada kesempatan warp 2 perlu 15 warp lagi untuk mendapatkan periode warp aktif 24 Maret sampai 24 Mei Oke kita warp guys dua kali busuk guys seperti biasa ya kita cek tas kita nah ini ya ini kalian cuma bisa milih dua ya guys ya dari semua nanti kalian gaca-gaca-gaca itu kalian cuma bisa ngambil dua dan ini hadiahnya ya guys ya catar list-list hadiahnya kita cek hadiah PC guys hadiah utama iPhone 14 row yang memori 256 nanti kalian kalau ada yang menang kalian coba guys komen gitu loh di videoku hadiah kedua playstation 5 gak main-main ya guys ya hadiahnya ya hadiah ketiga bundle karakter Oh hadiah ketiga ini kayak patung-patungan ini Oke yang untuk event ini sudah ya guys ya kita lanjut ke timestamp berikut hei salah guys kalau guys salah yuk kita ke timestamp berikut ini versi playstationnya ya guys ya versi yang bisa kalian lihat di sini ya ini ada tombol segitiga portak r1 kalau dibilang smooth sepertinya semutan yang isi ya cuma ini feelnya kerasa final fantasy banget guys Oke kita timestamp berikut Nah ini guys ini yang terakhir pentingnya dari sini jadi jadi kita sudah bisa mulai download tanggal 23 April terus rilisnya 26 April itu Hai Nah itulah ringkasan seluruh live streamingnya on k-staril yang penting-penting yaitu aja oke deh guys makasih bye 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 semua bye bye custom tribe wrong bye 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 byeaka okay